selamat datang kembali di NOISYPLESH channel di video kali ini beda ya beda dari kemarin yang berisi kita bawain berita, berisi kita bawain list terbaik dan versi kami kalau reaksi harusnya sama sekali belum nonton belum nonton atau dengerin belum belum pernah, tapi untuk yang kali ini kami udah nonton udah nonton, udah dengerin bisa dibilang ini video review ya review, ini seperti menunjukkan penilaian kami terhadap suatu musik atau karya ya kita bilang bisa jelayah kan, kita hanya video review ya review kali ini salah satu band bisa bilang ini favorit kami berdua menunjukkan single pertama single pertama untuk album yang akan datang tapi kali ini kami akan untuk menahan topik untuk album terbarunya kami akan fokus ke singlenya aja temen-temen ya ini dari Cradle of Field ya menunjuknya Crowling King Chaos ya jadi kita langsung aja ya review untuk Crowling King Chaos ini ya dari Cradle of Field dari Cradle of Field kita langsung aja temen-temen gas disini udah kerasan Cradle pada umumnya yang salah menyebutkan yang ospanic old school lah ya iya old schoolnya seperti ini dari dulu seperti ini Cradle of Field ya dong wah masuk disambut ya ini bro drummer Cradle masih tetap yang agung-agung maka biasanya ya itu masuk ke lagu selalu di fill in bro nah itu jadi jadi lebih didapet aja mau masuk ke lagunya selalu pakai ya pakai fill in yang agak supiranya agak panjang terus kena banget gitu loh ya nah kita lanjutin lagi ya seperti yang ini ya take that nah dari sini lepas ceritanya ini aku suka di sini di sini black metal bro ya ya kita fokus ke Danny Field bro Kurt Spin nya Danny Field bro biasanya Kurt Spin kan putih, dasar putih, hitam ya ini merah ya ini merah tapi ya ini loh dari Cradle of Field kenapa dari setiap album Kurt Spin nya selalu beda benar-benar gitu loh Danny juga apa ya selain musik juga style juga diperhatikan style nya juga diperhatikan seperti kayak ciri khas setiap album itu beda-beda jadi lanjut lagi selalu ini 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 sedikit progresifnya ya dari dari waktu mau masuk ke rev nya atau mau ke chorus ya biasanya kan langsung datar banget kan kalo ayo anche jadi kini tidak progresif Terima kasih telah menonton! 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 Mereka bisa bilang bukan Black Metal, mereka lebih bisa bilang Extreme Metal Extreme Metal tapi menarangnya ke yang Dark Metal Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, Dark Metal itu seperti penggabungan antara Gothic Metal sama Black Metal Dan ikoniknya Kreator ini dalam satu lagu sudah ganti-ganti riff Jadi yang timpunya itu kayak, transisinya itu dari segi drum ya, itu dari yang grinding tiba-tiba ke RAL Black Metal yang Blast Beat gitu loh, jadi itu yang bikin Kreator Off-Field itu kayak spesial gitu loh Jadi mereka itu punya beberapa, dari satu lagu itu punya berapa warna, bisa bilang 3 atau 4 warna dari riff-riff nya itu tadi Masuk porus sudah beda, bagi riff porus, terus masuk bridge nya itu beda lagi gitu loh Apalagi beberapa lagunya Kreator Off-Field kan ada breakdown-nya itu loh Ini beberapa-berapa emang nggak ada, tapi beberapa lagu adain breakdown-nya itu tadi Terus yang terbaru tadi itu tadi, aku menilai itu yang beda dari Kreator Off-Field untuk album terbaru ini Progressive-nya Perbedaunya, dicandungkan gitu loh Ya, diperjelas gitu loh dari tadi, dari riff-riff nya itu sama dari riff-riff nya tadi, aku denger Memang kayak baru banget gitu loh dari Kreator Off-Field gitu loh Sampai disini aja ya video review ya bisa kayak Bukan reaction gitu temennya Lebih ke review gitu Mungkin next kita review apa ya Jadi ya, sekian dulu video kami kali ini ya Jangan lupa like jika kalian suka video ini dan subscribe Ya, atau update video kami yang akan kami subuhkan bagi kalian ya Jadi ya, sampai jumpa di next video and stay Bye